Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Bawaslu Bertemu kembali dengan saya Cak Khorib Dalam podcast Bawaslu Kabupaten Prabowo-Linggo Alhamdulillah Pada sesi saat ini Saya ingin menjelaskan tentang Kesiapan Bawaslu Kabupaten Prabowo-Linggo Dalam melakukan pengawasan Pada pemilu serentak tahun 2024 mendatang Bukan hanya pemilu tetapi pilkada atau pemilihannya Sahabat Bawaslu Saya sebagai ketua Bawaslu Kabupaten Prabowo-Linggo Perlu memberikan semacam statement Di podcast Bawaslu Kabupaten Prabowo-Linggo ini Yaitu tentang kesiapan Bawaslu Kabupaten Prabowo-Linggo Dalam menghadapi atau menyongsong Pemilu dan pilkada serentak yang terjadi Dalam tahun yang sama yaitu tahun 2024 Jika pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 Jika pilkada atau pemilihan Dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 Lalu pertanyaannya Apakah Bawaslu siap menghadapi atau menyongsong Atau mengawasi pelaksanaan yang serentak ini Jawabannya adalah Bawaslu Kabupaten Prabowo-Linggo Sangat siap Sahabat Bawaslu kenapa begitu? Karena Bawaslu Kabupaten Prabowo-Linggo Sejak awal sudah terutama Setelah pelaksanaan pemilihan 2018 dan pemilu 2019 Bawaslu sudah pernah melakukan proses pengawasan Tentunya sesuai dengan regulasi yang masih sama Dan tentunya itu menjadikan modal bagi Bawaslu Untuk bisa melakukan pengawasan Pada pemilu dan pilkada yang akan datang Sahabat Bawaslu pemilihan ini Apa namanya? Bawaslu Kabupaten Prabowo-Linggo Pada saat ini pasca pemilu 2019 yang lalu Telah melakukan banyak hal Dan tentunya ini dalam rangka mempersiapkan diri Untuk menghadap pemilu 2024 ini Yang pertama adalah Bawaslu melakukan evaluasi Tentunya hal ini Kegiatan-kegiatan ini dilakukan berdasarkan pada Ketentuan atau amanah Undang-Undang 7 tahun 2017 Pertama adalah tadi sampaikan adalah evaluasi Terhadap pemilu 2019 Kami telah melakukan banyak evaluasi Terutama bagaimana melakukan pengawasan Bagaimana melakukan pencegahan Bagaimana melakukan penindakan Termasuk penjelasan Pelatihan proses Sengketa dan kami sudah banyak belajar Banyak melakukan Apa namanya Instrofeksi diri Termasuk kepada Staff dan semuanya Kita telah melakukan Pembinaan Pengembangan sumber daya Manusia terhadap diri kami Termasuk juga kepada semua Staff Sering kami lakukan diskusi-diskusi Dan pelatihan-pelatihan Itu yang pertama Yang kedua Sahabat bawaslu kita telah melakukan Perawatan terhadap dokumen-dokumen Arsif-arsif yang sangat penting Tentu disini ada dokumen-dokumen Data-data yang kami pelajari Sebelumnya termasuk Bagaimana penanganan pelanggaran Dokumen penanganan pelanggaran Bukan hanya kami simpan Tetapi kami pelajari kembali Bagaimana kita bisa nanti Pada pemilu 2024 dan Belkada Yang siap untuk bisa Menghadapi atau menyelesaikan Atau penanganan pelanggaran Yang bakal terjadi Kemudian yang ketiga Sahabat bawaslu adalah Bagaimana kita saat ini Telah melakukan proses pengawasan Pemutahiran data pemilih berkelanjutan Ini terus kita lakukan Sampai sekarang Sampai sekarang Kemudian yang ketiga adalah Pengembangan pengawasan Partisipatif bagi masyarakat Tentang terhadap pemilu Karena ini sangat penting Sahabat bawaslu Bawaslu tidak akan Pernah bisa menyelesaikan Pengawasan secara sempurna Tanpa bantuan dari Sahabat bawaslu Dari masyarakat Seluruh rakyat Terutama di Kabupaten Probolinggo ini Oleh karena itu Bawaslu Kabupaten Probolinggo Melakukan berbagai cara Upaya untuk bisa Merangkul masyarakat Di antaranya yang pertama adalah Bekerjasama dengan Pihak-pihak atau Stakeholder-stakeholder Lembaga-lembaga Yang strategis Atau mitra strategis Di antaranya pertama adalah Insan Kampus Civitas Akademika Dari pihak kampus Yang pertama kita pernah melakukan Kerjasama dengan Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Alasan Genggong Kemudian Universitas Nurul Jadid Kemudian juga Dengan Ansor Kemudian dengan Sekolah-sekolah Lembaga-lembaga Pendidikan Yang Berpotensi untuk bisa Membantu Bawaslu Terutama Pemilih milenial ini Di kampus juga begitu Kemudian juga di sekolah-sekolah Terutama di sekolah-sekolah yang sudah SLTA ya Nah itu pasti akan bisa kita Jadikan mitra strategis Untuk bisa membantu Melakukan pengawasan Pemilu di 2024 Dan kemudian juga Di samping Kerjasama-kerjasama Yang berpotensi Bisa membantu kita Untuk melakukan pengawasan Menjadi corong-corong kita Menjadi informan-informan kita Ketika ada Dugaan-dugaan pelanggaran Di pemilu pilkada 2024 ini Juga kita Tidak segan-segan Dan tidak henti-hentinya Melakukan sosialisasi Dengan menggunakan Berbagai ruang Media Di antaranya adalah Ada media Konvensional ya Sahabat Bawaslu Konvensional itu ya Media yang Biasa dilakukan Seperti ada Pelatihan-pelatihan Sosialisasi Di sekolah-sekolah Seperti contoh Kita sudah melakukan Sosialisasi di SMA Sumber misalnya Kita melakukan sosialisasi Tentang bagaimana pentingnya Pengawasan partisipatif Di SMK Hafsawati Zainul Hasan Genggong Juga pernah kita lakukan Kemudian Sosialisasi di Kalau di sana SMA sudah nampel Kerejengan Itu kita juga Sudah melakukan Dan Itu yang konvensional ya Dan banyak lagi Sebenarnya Yang tidak bisa kita sebutkan Karena sangat banyak Kalau tidak salah Ya banyak lah Kemudian Yang Non konvensional ini Artinya yang Yang tidak banyak dilakukan Dan bahkan sekarang Sudah mulai banyak dilakukan Yaitu secara digital Sahabat Bawaslu Digital Ini sangat penting Kita harus mengikuti Perkembangan Informasi Perkembangan Zaman Teknologi Yang saat ini Mulai sangat pesat Dan mulai dari Media sosial Seperti IG Kemudian FB Kemudian juga Twitter Kita sudah Masuki melalui Contoh nih Contoh ada Infografis disitu Kemudian Ada TikTok lagi Yang terbarunya Itu TikTok Kita ada disitu Kemudian ada Platform YouTube Nah ini di YouTube Ini kita banyak program Di antaranya Yang pertama Program Berita News Bawaslu Kabupaten Propolingo Itu bisa dilihat Di Bawaslu Kap Propolingo Kemudian yang kedua Ada bincang-bincang Kemudian ada juga Podcast Nah ada juga Di samping podcast Ada Yaitu Film pendek Komedi Kita upayakan itu Yaitu Cerita Bang Kangdul Dan Bang Was Ini berseri Dan Banyak lagi Terus kita upayakan Agar apa Agar seluruh masyarakat Di Kabupaten Propolingo Benar-benar mengetahui Bawaslu Dan benar-benar mengetahui Bagaimana Pemilu Dan Pilkada Seharusnya Dilakukan Tentunya sesuai Dengan asasnya Langsung Umum Bebas Rahasia Dan Jujur Adil Itu sahabat Bawaslu itu Kita harus lakukan Terus menerus Hingga Sampai pada saatnya Nanti Tahapan itu Dimulai Nah kalau sudah tahapan Dimulai Baru kita akan Benar-benar Bekerja sesuai Dengan tahapannya Kalau sekarang Masih sosialisasi Terus Bahwa sahabat Bawaslu Itu sahabat Bawaslu Berbicara tentang Kesiapan kami Bawaslu Kabupaten Propolingo Itu Selanjutnya Sahabat Bawaslu Sekarang ini Kita berada Di bulan Ramadan Di akhir-akhir Bulan Ramadan Insya Allah Di Bulan keberapa Hari keberapa Ini kira-kira Tanggal berapa Selasa Ini Tanggal 25 Eh 20 Berapa 26 27 Terdudah Tanggal 27 Sekarang Jadi kita Sekarang kan Tayanya hari Sekarang ini Sekarang tanggal 26 Sahabat Bawaslu Tanggal 26 Dan sebentar lagi Kita kira-kira Tinggal 6 hari Atau 7 hari lagi Kita sudah Berada Benar-benar Ditinggalkan oleh Bulan Ramadan Karena itu Mari kita Senyampang Masih ada Di Akhir-akhir Bulan Ramadan Perbanyak beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tingkatkan ibadah kita Karena Benar-benar Kalau sudah ditinggalkan Oleh Bulan Ramadan ini Sebenarnya Sangat Haru Dan Bahkan menyesal Kalau tidak sampai Melakukan Meningkatkan Melipatgandakan Ibadah kita bersama Sahabat Bawaslu Semoga kita Menjadi orang yang Selalu bersyukur Selalu bisa beribadah Kepada Allah Selalu bisa Memanfaatkan Momentum Bulan Ramadan ini Dengan ibadah 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 Dan terus beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Sehingga Dengan demikian Pada Hari Raya Idul Fitri Kita benar-benar fitri Kita benar-benar suci Mudah-mudahan Kita Bisa Terbebas dari Salah dan Hilaf Salah dan dosa kita Dan benar-benar putih Alhamdulillah Terima kasih Itu yang bisa Saya sampaikan Untuk mengisi Ruang Edisi Saat ini Bersama Sahabat Bawaslu Dan saya Sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Berobohlinggo Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah Semoga kita semua Ibadah kita semua Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dilipat gandakan Pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Saya mohon maaf Lahir dan batin Bersama kru Yang bertugas Sepanjang ini Dan selama ini Mewakili semua Pimpinan Dan karyawan Bawaslu Kabupaten Berobohlinggo Mohon maaf Lahir batin Semoga kita Semua Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Wallahul muhafiq Ilami tarik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.